Kitab Ayub, Pasal 20 Pendapat Zofar, Orang Jahat Akan Dibinasakan Zofar, orang dari Naama, menjawab, Aku ingin mengembukakan pendapatku sekarang juga sebab itulah yang mengganggu pikiranku. Engkau telah mencoba mempermalukan aku, karena aku berani menyebut engkau orang berdosa. Tetapi pengertianku mendorong rohku untuk menjawab, Apakah engkau tidak tahu bahwa sejak adanya manusia di bumi ini telah nyata bahwa kemenangan orang jahat itu tidak lama, dan sukacita orang yang melawan Allah itu hanya sekejap saja? Walaupun kesombongannya sampai setinggi langit dan ia berjalan sambil memusungkan dada, ia akan binasa untuk selama-lamanya, dibuang seperti kotorannya sendiri. Orang-orang yang mengenal dia akan bertanya-tanya kemanakah dia telah pergi. Ia akan lenyap tanpa bekas, seperti sebuah mimpi saja. Orang-orang tidak akan melihat dia lagi dan tempat tinggalnya dibiarkan kosong. Anak-anaknya akan minta-minta kepada orang miskin, dan mereka harus bekerja keras untuk membayar hutang-hutangnya. Tulang-tulangnya penuh dengan dosa masa mudanya, yang akan turut berbaring bersama-sama dengan dia di dalam debu. Ia menikmati manisnya kejahatan, dan membiarkannya meleleh di bawah lidahnya. Ia mengisapnya lambat-lambat karena khawatir kalau-kalau akan segera lenyap. Akan tetapi, tiba-tiba makanan yang baru dinikmatinya itu berubah menjadi masam dalam perutnya, menjadi seperti racun ular berbisa di dalam dirinya. Ia akan memuntahkan kembali segala harta benda yang ditelannya. Allah tidak membiarkan dia menikmatinya. Semua itu menjadi racun dan kematian baginya. Ia tidak akan menikmati barang-barang curiannya. Semua itu akhirnya tidak akan dirasakan sebagai susu dan madu baginya. Jerih payahnya tidak akan mendatangkan hasil. Kekayaannya tidak mendatangkan sukacita. Karena ia telah menindas orang-orang miskin dan menyebabkan mereka hidup terlantar. Ia telah merampas rumah mereka. Jiwanya tidak tenang. Walaupun ia serakah, ia tidak memiliki apa-apa. Segala yang diangan-angankannya, tidak ada yang menjadi kenyataan. Karena setiap kesempatan digunakannya untuk mencuri. Maka kemakmurannya tidak akan abadi. Dengan segala hartanya, ia selalu gelisah. Semua yang jahat akan menimpa dia dan membinasakannya. Pada saat ia siap untuk makan, Allah akan mencurahkan murkanya yang menyala-nyala ke atas dia. Senjata besi dan panah tembaga akan mengejar dia dan akan merobohkannya. Anak panah dicabut dari tubuhnya. Ujungnya yang mengkilat keluar dari empedunya. Kengerian maut telah menimpa dia. Segala yang berharga baginya akan hilang lenyap dalam kegelapan. Nyala api yang dahsyat akan menghabiskan harta bendanya. Menghanguskan segala sesuatu yang tertinggal di rumahnya. Langit akan menyatakan dosa-dosanya. Dan bumi akan bersaksi melawan dia. Kekayaannya akan lenyap oleh murka Allah. Itulah yang akan dialami orang jahat. Karena Allah telah menyiapkan jalan kebinasaan baginya.